Pemirsa pemilu 2024 baru saja dikelar dan saat ini telah memasuki rapat peledo rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Di kecamatan kota baru kota Jambi sendiri sempat beredar isu keterlibatan panuas jam memenangkan salah satu caleg. Namun hal ini dibantah oleh ketua panuaslu setempat. Tahapan pemilu tahun 2024 telah sampai pada rapat peledo rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Tidak dapat dipungkiri dalam proses ini terdapat prokota dalam bentuk isu-isu yang beredar di masyarakat. Seperti yang terjadi di kecamatan kota baru kota Jambi. Diberitakan sebelumnya, aktivis semi kota Jambi sempat mendengar kabar di masyarakat yang mengatakan adanya keterlibatan panitia pengawas setempat yang terindikasi memihak kepada salah satu calon legislatif. Menyikapi isu tersebut, pada Rabu 21 Februari 2024 saat diwawancarai reporter Jek TV, Ketua Panuas Jam Kota Baru, Rahmat Syah Sirekar memberikan klarifikasi terkait keterlibatan anggotanya yang memihak kepada salah satu calon legislatif. Ia menegaskan Panuas Jam tidak berpihak pada caleg manapuk. Ia menegaskan tidak ada caleg-caleg yang membayar mahasiswa. Ya, jadi kita sudah teruskan informasi tersebut, kita dikatakan PTPS kita, pengawas agar kita. Menurut informasi dari PTPS kita, itu caleg hanya tidak masuk di area ke tempat pemirian rumah. Jadi yang dibolehkan sesuatu orang itu yang menghasilkan adalah orang-orang yang sudah memandat ke pantai. Artinya untuk itu clear Pak ya, dari caleg nomor empat pan itu tidak melanggar aturan begitu ya? Tidak. Andaikan nih Pak, ada caleg yang hadir di situ mengikuti penghitungan suara, itu kalau seperti itu pelanggaran ya? Iya boleh mengikuti, cuman kan dari luar aja batas dari PTPS. Oh dari luar? Ini bukan termasuk pelanggaran Pak ya? Kalau dari luar mereka ikuti, mereka kan hanya ikuti dari luar, hanya melihat itu tidak ada masalah. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan.